Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat logo untuk pemula Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membuat logo dan ingin belajar bagaimana cara membuat logo Silahkan simak sampai tuntas video saya kali ini Saya punya contoh logo seperti ini Atau logo tulisan Up Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat logonya dengan menggunakan CorelDraw Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Ini sudah saya jelaskan macam dan jenis logo Saya buka Ada banyak jenis logo teman-teman Yang pertama itu adalah letter mark atau logo monogram Seperti ini contohnya silahkan teman-teman simak apa itu logo monogram Terus ada lagi yang namanya logo wordmark atau logo bentuknya text Jadi seperti ini logonya Ada lagi yang namanya pictorial mark atau logo simbol Seperti ini bentuknya Yang keempat Yang keempat Abstract logo Jadi bentuknya seperti ini Ini contoh saja teman-teman Ada yang maskot logo Jadi seperti ini Ada yang kombinasi logo Gabungan dari wordmark dan letter mark Yang terakhir ada emblem Atau logo lambang Jadi seperti ini Ini biasa digunakan pada logo-logo pemerintahan Setelah mengetahui macam-macam logo Selanjutnya Untuk membuat logo Dari awal Ada tujuh langkah yang teman-teman harus perhatikan Saya buka Tujuh langkah proses pembuatan logo dari awal Yang pertama itu adalah Design briefing Nah disini kita akan mencari informasi tentang logo Yang diinginkan oleh klien kita Apakah itu bentuknya letter mark Quot mark Simbol Atau maskot Jadi itu fungsi dari design briefing Info yang diperlukan Seperti PC misi Siapa target market Siapa kompetitor Silahkan teman-teman simak Beberapa info yang diperlukan Yang kedua itu adalah Riset Atau penelitian Riset disini meliputi pencarian berbagai data Mengenai perusahaan klien Seperti jenis usaha klien Dan pesaing klien Serta pasar usaha dari perusahaan tersebut Ini poin-poinnya Yang teman-teman harus cari Atau informasi yang teman-teman butuhkan Berikutnya Yang ketiga Referensi Nah teman-teman bisa Browsing Di Google misalkan contoh Misalkan saya buka Google Terus saya misalkan membuat sebuah logo Up misalkan Saya ketikan saja disini Logo Up gitu ya Saya enter Nah ini jenis-jenisnya Model-model yang pernah dibuat teman-teman Saya pilih gambar Nah ini Logo-logo Up gitu ya Oke Seperti ini Ini sebagai referensi saja Bisa juga teman-teman melalui link yang sudah saya siapkan disini Silahkan teman-teman buka Ada 4 buah link Untuk referensi desain logo Seperti ini Ini logo-logonya macam-macam teman-teman Untuk referensi saja Ini logonya dijual teman-teman Berarti kalau logo ini dijual Berarti belum ada yang mempunyai Atau belum ada yang memiliki logo-logo ini Teman-teman bisa juga membeli dari situs ini Seperti ini teman-teman Ini sebagai referensinya Nah yang keempat itu Sketsa Dan konsep Atau gambaran kasar Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi untuk membuat logo Silahkan teman-teman buat dulu Sketsanya di sebuah kertas Bisa seperti ini Ini contoh saja teman-teman Kalau ada kemiripan Saya mohon maaf Ini hanya contoh saja Seperti ini contohnya Ini dibuat menggunakan Polpen atau ballpen Ini hanya contoh saja Beberapa Sketsa logo up Nanti akan kita coba membuat Salah satunya Teman-teman Nah setelah Sketsa Selesai dibuat Kita ajukan ke klien Contoh sketsanya Minimal Mengajukannya dua buah Sketsa Kalau misalkan sudah ada yang disetujui Baru kita mulai proses Pembuatannya dengan menggunakan aplikasi Desain grafis Seperti Corel Adobe Illustrator Atau aplikasi yang lainnya Selanjutnya Langkah kelima Yaitu Feedback Atau umpan balik Setelah desain selesai kita buat Sebaiknya kita minta pendapat Ke teman-teman Yang biasa membuat Logo Yang sudah terbiasa membuat logo Kita minta tanggapan Tentang desain yang telah kita buat Maka kita akan menerima masukan Untuk Proses perbaikan logo yang telah kita buat Selanjutnya Langkah ke enam yaitu Repisi atau perbaikan Biasanya kalau klien itu Tidak langsung oke biasanya Jadi kita lakukan repisi atau perbaikan Sesuai dengan permintaan klien Dan yang terakhir Presentasi 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 secara langsung lebih disarankan Untuk desainer grafis Menjelaskan konsep desain yang sedang dibuat Ambil kesempatan untuk dapat bertemu langsung dengan klien Selain gambar mockup Akan lebih baik lagi jika desainer logo Dapat memberikan contoh produk yang dihasilkan Jadi ada tujuh langkah teman-teman Membuat logo dari awal Nah kita akan mencoba membuat logo ini Kita ambil dulu Kita ambil dulu ke kanan Saya set as gitu ya Saya simpan disini saja Saya buka Menggunakan Corel Nah seperti ini teman-teman Baik teman-teman Kita akan mulai Mendesainnya Pertama saya mendesain Menggunakan Ini Bizer Bizer Saya desain logo yang ini dulu Klik disini Tidak langsung kita lengkungkan teman-teman ya Kita klik di sudut-sudutnya Begini Begini Kesini 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 Dan kesini Untuk melengkungkannya sesuai dengan sekesa Teman-teman bisa menggunakan ini Shape tool Penjelasan menggunakan shape tool Sudah saya Buatkan video tutorialnya Silahkan teman-teman Lihat Di Corel Basic Pada Channel Youtube saya Oke kita akan lengkungkan teman-teman Klik kanan Di tengah-tengah Pilihnya adalah To curve Lengkungkan begini Ini lagi Klik kanan Tukur rupa Bengkokkan begini Ini juga Klik kanan Tukur rupa Bengkokkan Klik kanan Tukur rupa Bengkokkan Klik kanan Tukur rupa Bengkokkan Juga sama Klik kanan Tukur rupa Bengkokkan Kalau kita perhatikan disini kan tidak sesuai teman-teman ya Kita bisa atur ulang Lengkungannya Klik di sudut-sudutnya Maka ada handle panah seperti ini Teman-teman bisa atur Nah gitu teman-teman Ini bisa diatur lagi Nah gitu Paham ya Ini juga kita atur Disini Oke Ini bisa langsung dikasih warna teman-teman Begini Kalau ini lingkarannya Buat aja lingkaran ini Bila menggunakan ellipse tool Tekan control Biar benar-benar bulat Tentakan disini Kasih warna hitam Paham ya Jangan menggunakan Bizer Nah berikutnya Saya buat Yang ini Tapi tidak menggunakan Bizer Saya menggunakan Three point curve Jadi bisa langsung dibengkokkan teman-teman Klik disini Tahan Tarik Gitu ya Letakkan disini Baru bengkokkan langsung Jadi dengan three point curve Ini bisa langsung dibengkokkan garisnya Selanjutnya Klik di titik Garis Ini Boleh disini Boleh disini Soalnya kalau kita tidak klik di titiknya Maka garisnya tidak menyambung Maka garisnya tidak menyambung Klik disini Klik tahan Tarik kesini Garisnya Lalu Gimana mengaturnya Kita ganti ke disini Kita ganti ke disini Set tool Klik disini Nah diatur Humpulannya Oke Yang ini Yang ini Kita buat lagi Klik tahan Tarik kesini Dan begini Klik tahan Kesini aja Teman-teman Baru bengkokkan begini Baru dari sini Tarik kesini Dan begini Oke Kita atur Dengan menggunakan set tool Kita atur Jadi bisa kita atur Begini Selesaikan dengan keinginan teman-teman Terus Lingkarannya Tekan control Bisa dikasih warna berbeda-beda Ini merah Ini biru Nah ini Hitar Gimana Mudah bukan Mudah Nah selanjutnya Saya ambil contoh lagi yang lain Kalau objeknya itu berbentuk segitiga Kotak Jadi teman-teman langsung membuat Dengan menggunakan Polygon untuk segitiga Polygon Tiga Kita buat Begini Teman-teman Langsung saja Karena ini tidak ada garis yang melengkung kan Terus buat Rectangle tool Untuk kotak Begini teman-teman Selanjutnya Buat kotak lagi di bawah sini Begini Buat lagi kotak disini Begini Baru kotak ini Sama kesini Saya keluarkan Disini Begini ya Ini biar rata Begini Sama dengan ini Enggak lurus nih ya Blok seperti ini Kan C pada keyboard Set Yang ini kita block Lalu kita geser Ini teman-teman Kita keluarkan dulu Lalu kita Temperkan disini Nah gini teman-teman Biar dia menyatu Seperti ini Blok semua Begini Lalu Lalu akan tampil Kelompok shaping ini Teman-teman Pilihnya adalah Well Untuk menggabungkan Jadi satu kesatuan Lalu buat kotak lagi Di dalamnya Begini Oke Jadi teman-teman Paham ya Oke Gimana dengan yang lainnya Yang lainnya caranya sama Teman-teman Caranya sama Ini bisa menggunakan 3 point kurva Yang ini tadi Nah 3 point kurva Dari sini Besar kesini Jengkokin gitu Aja teman-teman Dari sini kesini Sambungkan lagi Sini titiknya Kalau titiknya Tidak menyambung Tidak bisa diberi warna Seperti ini Kalau titiknya Tidak menyambung Paham ya Jadi kalau bisa diwarnai Berarti titiknya Menyambung teman-teman Tinggal teman-teman atur Kalau yang ini Gimana Teman-teman bisa Menggunakan 3 point kurva juga Kalau misalkan Bentuk garisnya lurus Berarti Buat garis lurus Begini Klik tahan tarif Begini Baru klik lagi sekali Jangan Jangan dibengkokkan Paham ya Atau Dengan menggunakan Bizer Disini 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 Tinggal diatur Teman-teman Nah Bisa diwarnai langsung Tinggal diatur Diaturnya Disini Dengan menggunakan Set tool Bisa diatur Teman-teman Teman-teman Nah Gini Ini Bisa diatur Nekat Satu Gini Oke Paham ya Silahkan mencoba Untuk Logo yang Lainnya Untuk penjelasan Menggunakan Ini Lompok Shaping Silahkan teman-teman Simak Di video tutorial Saya sebelumnya Bagaimana cara Menggunakan Shaping Yaitu Well Trim Dan Intercept Nah itulah Cara membuat Logo Dengan mudah Menggunakan Corel Draw Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum